Oke, sembari itu kita akan kembali berbincang. Oke, Prof. Ligi, mungkin kita sedikit tadi menyambung dari pembahasan sebelum bicara bersama dengan Bang Jamin juga ya, terkait dengan bisa tidak diterimanya kembali sesuai dengan sidang kode etik dari polisi, begitu ya, Polri ya. Sebenarnya tahapannya itu seperti apa? Kalau kita melihat kan pasti berbeda, begitu, dengan tahapan yang ada ketika kita melihat di putusan pertama sampai dengan selanjutnya, begitu. Kalau misalkan katakanlah sudah difonis, kemudian mengajukan banding, apa akan selanjutnya jika kemudian ditolak dalam banding tersebut? Karena kemarin itu kan sebetulnya tidak umum ya, karena sidang kode etiknya dilakukan sebelum sidang pidana. Biasanya nunggu hasil pidana dulu, baru sidang kode etik, tapi tidak ada aturan yang bagus tentang hal itu, satu. Yang kedua, ini berkaitan, saya lupa ya nomor perkapnya itu, tapi seingat saya yang dihukum di bawah lima tahun itu bisa tidak di PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, kalau di atas lima tahun kan PTDH-nya besar, di atas lima tahun. Itu standar umum yang diketahui polisi, gitu. Nah, setelah itu, ini agak aneh juga kayak Elie Heiser ini, demosi. Demosi itu kan istilah umum untuk penurunan pangkat. Kalau kenaikan pangkat, promosi. Kalau sekedar pindah jabatan, itu mutasi namanya. Nah, ini demosi, demosi itu penurunan pangkat. Penurunan pangkat, pangkatnya dia paling rendah. Dalam struktur 21, jenjang kepangkatan di polisi dari Barada 1, Barada 1, Bayangkara 2. Barada itu singkatan dari Bayangkara 2. Itu sampai ke Jenderal Bintang 4, 21 semuanya jenjang. Ini, ngikuti militer dulu. Sempat diubah menjadi 15, dihapus banyak, termasuk tamtama itu, Barada Baratu dan semua struktur tamtama itu dihapuskan. Karena dianggap polisi itu bukan kombatan, bukan petempur, sehingga dia menghadapi orang, menghadapi masyarakat, diperlukan lebih dari kemampuan seorang tamtama. Nah, kalau di demosi lagi, ya jadi apa? Orang itu sudah paling bawah. Tetapi, saya jadi agak maklum karena ditempatnya di Yanma. Yanma itu, katakanlah pesuruh saja gitu ya. OBE, seperti OBE itu orang-orang penempatannya kebanyakan di Yanma. Tapi, jangan, Kak Anu juga, jangan dipikir bahwa Yanma itu tidak enak. Bisa juga enak, karena salah satu fungsi Yanma itu untuk pengawasan dan penjagaan tahanan. Semua orang tahu tahanan narkoba itu banyak orang kaya gitu. Dan duitnya banyak di situ. Tapi, yang disalahin kenapa cuma polisinya saja? Kenapa masyarakat yang ngasih duit itu tidak disalahkan gitu? Oke, itu kondisi tertentu ya? Ya, saya bilang nggak bisa kita itu bicara tentang polisi melepaskan dari masyarakatnya. Bagaimana orang jaga tahanan itu bisa tidak disuap misalnya. Tapi, yang menyuap itu inisiatifnya dari keluarga yang ditahan gitu. Ini contoh konkret. Sehingga, kasus seperti Barada E ini, Eliezer ini, ya di Yanma dia masih bisa bergerak. Yanmanya di mana dulu? Kalau Yanma mabes ya nggak mungkin bergerak. Leluasa, banyak orang yang ngawasi gitu. Tapi, kalau Yanma di polda-polda yang jauh-jauh gitu, dia masih agak bisa leluasa untuk cari uang segala macam kayak gitu. Di luar gaji. Di luar gaji. Nah, apakah itu statusnya demosi gitu? Ya, mungkin persepsi yang menghukum seperti itu. Tapi, kata-kata demosi, istilah demosi itu sendiri penurunan pangkat. Oke. Apa yang mau diturunkan, wang pangkatnya udah paling rendah. Oke. Kembali, mengenai kemudian ketika banding dalam kodetik ini ditolak begitu, apakah masih ada langkah lain yang bisa dilakukan? Saya nggak ada, setahu saya nggak ada. Tidak ada di situ lagi berarti ya? Udah, udah selesai. Oke.